Memang betul bahwa vaksin dari Sinovac sudah sampai ke Bio Farma itu pada hari Minggu, tanggal 19 Juli lalu, sejumlah 2.400 file atau dosis, karena itu satu filenya, satu dosis. Boleh diulang sebanyak berapa, Pak? Untuk persiapan, ya? Sudah datang sebanyak berapa, Pak? Ini putus, ya? 2.400 file, Mas. Jadi totalnya semua 2.400 file, memang akan diujikan untuk tepatnya 1.620 sukarelawan, uji klinis fase 3. Jadi memang uji klinis fase 3 ini masih merupakan rangkaian pengembangan vaksin, tahap akhir, dan vaksin sudah ada di Bio Farma sampai dengan selamat. Saat ini, tetap tidak bisa langsung digunakan, karena harus di proses karantina dulu tetap di karantina. Kemudian ada beberapa tes atau uji yang kami lakukan juga untuk mengkonfirmasi bahwa vaksin ini masih bagus selama dalam perjalanan. Oke. Ya, jadi sekarang masih di kami, dan nanti setelah tim uji klinis dari FK14 siap untuk melakukan uji, vaksin akan kami sampai, atau kami berikan ke tim uji klinis FK14. Begitu, Mas. Itu berapa lama perlunya di karantina, Pak, ketika datang dari Cina? Iya, kita ada beberapa uji, minimal dua minggu, Mas. Dua minggu? Minimal dua minggu, ya? Minimal, iya. Oke, itu artinya Agustus baru akan diujikan ke sukarelawan itu? Betul. Rencana kita, awal Agustus ya, kalau lancar, itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap tiga di Bandung.